oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya admin 5 cva has order ini saya akan nge-review sambil ngasih tahu harga spesial untuk yang maruder ini ya kawan ini maruder OD38 yang biasa dicari-cari oleh pak bos-bos disana-sana itu ya maruder OD38 gitu untuk ini dimulai dari apa ya harga atau spesifikasi ya bingung saya ini tak kasih tahu harganya dulu aja ya kawan untuk harganya ini cuma dibantu harga Rp2.100.000 ini udah plus bonusnya mantap sekali ya kawan ini pembuatannya ini semi CNC jadi rapi ya kawan ini juga bisa dikasih magazine Rp2.100.000 udah plus bonus perdam, magajin, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, STKS dan tas untuk senapan dan juga tak kasih potongan ongkir Rp100.000 juga nah itu jadinya Rp2.000.000 tapi harus yang yang maruder ya kawan kalau senapan yang lain ya ya enggak gitu loh khusus potongan yang maruder yang 38 ya dan untuk spesifikasinya ini menggunakan bahan dural duralnya ini seri 6 dibawahnya yang predator mahameru itu ya mahameru rinjani itu kan udah dural seri 7 jadi dia lebih bagus makanya mahal eh mahal gitu tapi ini kan yang kelas murah ini mantap lah harga segitu udah dapat sebegini bagusnya ini ya ini ada tulisan efekron ini ya efekron seri mininya atau maruder ini ya lalu larasnya ini menggunakan laras baja panjangnya kurang lebihnya 60 nah dari sini sampai sini itu 60 dan di larasnya ini udah langsung terdapat dread perdam jadi enggak usah apa tambah-tambah dread lagi gitu karena udah disediain dreadnya gitu untuk di larasnya ini tuh juga dilengkapi dua cincin satu dua dua cincin jadi dia untuk kestabilan larasnya enggak goyang sekali ya aman bos nah itu ya untuk ini yang saya bawa ini yang tabung 38 ya untuk tabungnya bahannya juga dari dural untuk tempat pengisian pengisian anginnya ada di depan sini ya pak bos lempit tapi ya buat juga tambah-tambah variasi biar kelihatan bagus gitu harus ini kalau di sini tuh kurang oke lah menurut saya ini nih tempat pengisian anginnya ini harus tambah mini kupler lagi ya untuk popor nah ini popor tumbul ya atau tengah bolong ini ini agak muat ya ini bahannya dari kayu mahoni jadi dia ringan ringan dipegang gitu jadi buat berburu itu enggak enggak goyang-goyang gini dan enggak bikin pundak enggak jadi pegel untuk manometernya ada sebelah bawah sini jadi dia enggak kelihatannya enggak ada manonya tapi ya ada manonya dibawah sini lebih elegan gitu lah untuk baut popornya ini terdapat dua juga seperti cincin jadi dia lebih kokoh tidak utik-utik untuk popornya itu triggernya ini ya ini ada safety triggernya juga ya kawan disini ini safety trigger walaupun kecil ini tapi berguna ya coba kita coba nah cetek gitu ini tak safety ya kawan ini enggak bisa jedor enggak bisa jedor kalau kesini tuh pasti wah mantap sekali ya kawan untuk powernya ini pun powernya masih cukup lumayan ya kalau mau ditambahin lagi itu masih bisa coba bikin mau mantap sekali tapi kalau mau smooth game itu atau buruan kecil itu di dikurangin aja powernya diputar ke kiri gitu tapi kalau masih keborosan biasanya saya tak potong pernya itu kalau buruan-buruan kecil ya kawan kalau buruan besar itu powernya ini sih udah mantap tapi mau lebih mantap lagi pakein mijumi gitu biar mau mantap gitu ya kawan untuk apa lagi ya ini ya tarikannya udah seat lever ya kawan dia enteng ini coba pakai gradle ini pasti berat sekali nih ini pelnya mau mantap ini kerasnya ini untuk cancel kongkangnya ini kegunaannya buat ngancel ya kawan saat dipakein magazine kalau ngancel pakai kalau udah pakai magazine pakai seat lever ini dia pasti peluru masuk dua ya kawan itu biasanya buat pemula pasti gitu pelurunya ada dua ada tiga ada empat gitu oke segitu saja untuk review senapan ini spesifikasinya dan untuk harganya tadi ya kawan dua juta seratus kalau ordernya apa cepat ntar tak kasih potongan seratus ribu untuk ongkirnya oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu hobi dan salam cedar dari CVHS outdoor salah satu夜 i Terima kasih telah menonton!